Assalamualaikum Sobat Man Catwist Seperti biasa, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat ya Bang, saya serius tanya Untuk idealnya, kakak ban dipindahkan di hari keberapa setelah pemejahan? Untuk pemejahan itu adalah proses memasukkan indukan ke dalam kolam pemejahan Nah, setelah indukan bertelur Maka pagi harinya, indukan harus segera dipindahkan ke kolam indukan Nah, untuk kakak ban ini sebaiknya dipindahkan langsung ke kolam penatasan Karena apa? Karena jika kakak ban tetap ditetakkan di kolam pemejahan Maka akan menumpuk jika larva sudah menetas semua Jadi larva yang menetas akan lebih banyak dan terasa padat Dan itu kurang bagus sebagai pertumbuhan larva ya Maka sebaiknya, untuk kakak ban yang sudah berisi telur Sebaiknya dipindahkan ke kolam penatasan Jadi, tidak perlu menunggu lama ya Jadi jika sudah bertelur, maka segeralah pindah kakak ban ke kolam penatasan Untuk informasi lebih lanjut tentang ikan ele Sobat bisa lihat di channel youtube main catfish breeder Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih